Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini, kita mau bahas satu soal di pelajar matematika Untuk kurikulum 2013, ini ada di kelas 10 Mengenai vektor Vektor itu juga sebenarnya diajarkan di pejabat fisika Tapi ini berbeda ya, vektor yang agak sedikit berbeda yang di matematika Oke, kita lihat langsung ya Vektor PQ dalam AB dan C Diketahui ABC adalah vektor posisi, titik AB dan C Oke, katanya A membagi AB Oke, kita buat dulu ya sketsanya ya Jadi, katanya A membagi AB dengan 3 banding 2 Dan Q membagi BC dengan 3 banding 2 Oh, agak panjang sedikit ya Berarti ini ada A nih, gitu ya Di sini B Lalu di sini ada C lagi, gitu ya Kalau A itu membagi AB 3 banding 2 Berarti Nah Berarti si P ada di sini nih Oh, bukan Kurang 1 garisnya ya Iya, kurang 1 3 banding 2 kan Iya Ini kurang 1 garisnya ya Sampai si P itu ada 3 bagian 1, 2, 3 Nah, si P Kalau si ke sini 2 Nah, jadi ini tuh 3 Di sini 2 Nah, gitu ya Si Q membagi BC Oh, sama Si Q juga ceritanya gitu 1, 2, 3 Nah, sampai di Q 1, 2 Nah, C-nya deketin deh ya Nah, gitu ya Jadi, dia juga 3 Berbanding 2 Si Q itu Nah, sekarang tentukan vektor P Q Dalam ABC Oh, ya Dalam ABC Gini Sebenarnya hafalannya sih gini Kalau P Q itu Berarti vektor Q Gitu ya Kalau Vektor Q Titik Q atau Vektor Q Boleh Dikurang P Nah, gitu Gue titiknya gak tau ya Kalau gitu Itu kita bisanya Vektornya sajalah Vektor Q Dikurang Vektor P Ini Vektor ini tuh Terhadap Titik 0,0 Jadi sebenarnya Sama saja ya Titik dengan ini Alkanya gitu-gitu aja Soalnya dikurangin 0,0 Ya, jadi Si P itu Sebenarnya Adalah Vektornya itu ya O, P Itu namanya Vektor P Itu tuh sebenarnya P-O Jadi O itu 0,0 Nah, jadi kita mau ke sini ya Cari si P dulu ya Berarti si P itu tuh gini Si P itu ya Jauh ke jauh Jadi yang ini Kali ke sini Yang ini Kali ke sini Dibagi Penjumlahan Pembandingannya Jadi 3 dikali si B Ditambah 2 dikali si A Dibagi 3 tambah 2 Nah, berarti ini Oh, selesai ya 3 B Ditambah 2 A Bagi 5 Bagusin sedikit deh Jadi 2 per 5 Si A nya tahun depan aja Si ini Si B 3 per 5 B Selesai Berikutnya Kita mau Siki Siki gimana Siki 3 dikali C Ditambah 2 Dikali B Dibagi 3 tambah 2 Berarti si K nya itu Sama ini ya 3 per 5 juga Ditambah 2 per 5 Si B Selesai Ya, dibagusin sedikit ya Jadi yang ada si B nya di depan 3 per 5 C Biar alfabet Nah, sekarang ini ya Ki dikurang P Berarti Jangan lupa kurung ya Kalau banyak-banyak Harus kasih kurung Supaya Kalau ada Pengurangan Nah, kayak gini nih Dikurang Supaya jangan salah Kesalahannya dimana Nah, kesalahannya itu Kadang-kadang Kalau gak kasih kurung ya Ini ayun-ayun Ini min nya Harus ayun-ayun Ke belakang juga Jadi ini 2 per 5 B Tambah 3 per 5 C Minus 2 per 5 A Minus 3 per 5 B Nah Yang ini sama nih Ini B juga Dia B juga Yang lain enggak ya Jadi Disusun dari A aja ya Minus 2 per 5 A Ini ketemu ini Minus 1 per 5 B Ini 3 per 5 C Kalau gitu Rektor Peki Jawabannya Minus 2 per 5 A Minus 1 per 5 B Tambah 3 per 5 C Oke Bisa ya Aku juga Sampai disini Sudah bisa Sama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Tunggu abis-abis Pajaran setiap Semoga pasti semuanya Jangan lupa like, share, subscribe Jangan lupa like, share, subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa like, share, subscribe Terima kasih.